Berikutnya, sesosok mayat perempuan ditemukan dalam kondisi setengah bugil di dalam sebuah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin Siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh rekan almarhum yang curiga lantaran sudah dua hari terakhir hilang kontak. Warga desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin Siang dijagarkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan dengan kondisi setengah telanjang di kamar kontrakannya. Mayat yang diketahui bernama Sri Sulastri alias Amoy ini pertama kali ditemukan oleh seorang rekannya yang curiga lantaran Sri sudah dua hari terakhir tak bisa dihubungi. Saat rekan korban mendatangi kontrakan almarhum dalam keadaan tidak terkunci. Saat ditemukan, jasad Sri sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Setelah dilakukan oleh TKP, jasad Sri dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk kepentingan penyelidikan.